Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah saya akan jelaskan sedikit refresh ataupun sebab Bagaimana saya entry full-load disini tadi ya share ya diharga ini tadi dengan satu lot scalping di m15 eh nih point entry saya di zone re-entry Oke bisa jelaskan pertama saya lihat dari daily tadi ya saya tengok pergerakan seperti apa nah dari daily saya melihat adanya syarat ataupun tanda-tanda market tidak memiliki power untuk melanjutkan sementara kenaikan ini tadi ya terlebih dari sini kita melihat adanya momentum nya re-entry masuk ke zone re-entry dan dia naik tidak membuat arah minimal arah awal jangankan momentum arah awal aja dia tidak mampu nah namun memang disini dia membuat kenaikan dengan candlestick kecil-kecil seperti ini nah disitu saya melihat adanya peluang untuk kita mencari cel kita bermkecil jadi disini pun saya dapat pengkuku dari yang masih dihaya pendukung maksudnya adanya perpotongan disini isyarat dia akan membuat penurunan isyarat ingat ini hanya isyarat Oke dari sini tadi saat pagi saya lihat dia disini kan resti berada di kawasan ini tertahan oleh ma5 ma10 height ya disitu saya sudah menampak pelemahan dan saya lanjut turun ke Hespo ya ini poin entry saya tadi ya kita tandai nah di Hespo saya melihat adanya momentum by Oke adanya momentum by Oke sedikit kita masuk ke momentum by ini momentum by ketika arah dari momentum atau CSM by itu tadi saya validasi di tempran atas ya pertempatan di kawasan sini tidak ada candlestick yang mendukung arah dari H4 itu tadi Oke memang disini agak rancu dengan keluarnya candlestick yang meragukan kita antara arah awal ataukah tidak Oke tentunya kalaupun arah awal dia akan berpotensi membuat entry dulu sebelum melanjutkan kenaikan seperti itu nah jadi disini saya melihat adanya momentum jika dia ada momentum tentu dia akan berpotensi sebelum melanjutkan kenaikan akan membuat rendri dulu ini kawasan yang saya tandai oke disitu nampaklah isyarat lagi bahwasannya akan ada koreksi nampak tandanya dari sini ini poin entry saya tadi ini nampak dia turun nah ini menjadi isyarat tadi satu lagi yang membuat saya kukuh mencari setup Zerl di tempran kecil lanjut kita ke S1 ya di S1 seperti itu pun juga disini saya melihat adanya momentum ya dan ada genre entry oke JS masuk ke genre entry CS ini kita lihat ini pun masih genre entry nah ketika dia membuat momentum by sorry bukan momentum membuat Hai lanjutan dari re-entry dia tidak mampu close di atas membuat arah momentum ataupun arah awal dia saya malah merejek area ini yaitu sebenarnya dan menjadi peluang untuk kita entry di tempat kecil tapi ini kita abaikan dulu karena kita fokus pada penjelasan bagaimana saya entry di sini tadi Oke tentunya disini peluang yang terlewatkan untuk kita Hai sebelumnya nah jadi disini setelah keluarnya arah kuku dan arah awal saya telah membuat marking sebenarnya sebelumnya disini area re-entry dari arah awal ini yaitu bertempatan di area supply ini tadi namun dia tidak membuat retracement ataupun retes ke area zone re-entry malah dia tetap turun membuat jasaran kuku Oke lagi-lagi saya menunggu di sini ternyata dia tidak juga mampu menaik ke area situ Hai nah tadi saya lihat di tempran M15 disinilah saya masukkan SOP ya SOP yang telah saya ajarkan dengan anda semua ya seperti disini SOP ya SOP level akurasi yang 99% ya teman-teman silakan baca kembali SOP ini saya tidak akan jelaskan SOP ini bagaimana terjadinya di sana dari marketnya Hai teman-teman jika ingin membuktikan bagaimana saya entry tadi menggunakan SOP ini silakan tonton video ini nanti dan baca Hai SOP ini sambil melihat video ataupun membuktikan langsung di live market pada tanggal ini panda tanggal 16 Desember oke di sini saya mulai menganalisa melihat adanya arah Oke adanya arah yaitu momentum dari SOP akurasi 99% itu tadi nampak adanya arah oke dan disini kita lihat nampak adanya kejatuhan dari sini tadi ya Nah di sini saya melihat adanya ma50 berada di atas satu syarat SOP itu masuk ya dan ini Zeretri Hai jadi sebelum saya lanjut filterisasi saya butuh validasi dulu dari arah momentum ini tadi Hai nah makanya saya validasi ke hara H1 nah disini saya melihat adanya arah kuku tadi oke di situ mengkukus mengkukukan ataupun mempalitkan dari arah yang diberikan oleh CSM pada m15 tadi dan didukung dengan adanya CS berada di bawah ma50 dan mid BB oke pertandanya trend kuat untuk sel nah jadi disini saya mulai memfilter ke tempran bawah Hai setelah saya memvalidasi arah itu tadi dan saya lakukan filterisasi selanjutnya yaitu dengan saya mengotakkan area re-entry ini tadi dan saya tandakan menggunakan horizontal line Hai ya horizontal line Hai dan saya melihat di m5 tempran kedua Hai nanti tempran kedua saya melihat disini adanya peluang lagi area-area supply yang akan dia tujuh hai 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 apa Hai tuh dia sentuh sedikit saja dan langsung terjun Oh sorry Pak ya sangat low floating lah kali nah jadi disitu sesuai dengan SOP Hai gimana disini kita menunggu re-entry pada zone re-entry dari momentum tentunya di tempran kedua yaitu M5 kita menunggu arah bayi terigi Hai ada sini saya melihat adanya bayi terigi Hai namun disini ada bayi terigi saya abaikan karena disini saya melihat Hai pada saat itu market masih lagi mengembang bb-nya ini tadi Hai dan saya tetap menunggu Hai ketika candlestick ini membuat CSR aku kubai ya CSR kubai saya melihat Hai ma50 telah berada di atas dan melakukan perpotongan disini tadi itu itu yang membuat saya Hai menunggu dan rentri disini kenapa bukan disini karena disaat marketnya disini ma masih berada di dalam bibi Hai Oke itu hanya sudah ke pendukung ingat ke pendukung pertama kita tadi ialah pada re-entry CS M15 seri tempran M15 ma berada di atas candlestick ma50 dan midbb satu syarat telah terpenuhi dan lanjut ke validasi tadi pun terpenuhi Nah sekarang kita filterisasi tadi disini saya menunggu kan adanya CSR aku kubai yang berlawanan ataupun sering saya sebut kita sebut dengan nama triki Oke adanya triki Hai ke disini saya tandakan disini adanya supply zone Hai mencari masuk pas di area sini tadinya tentu di tempran ke tiga karena saya menemukan adanya triki disini dan saya tunggu entry-nya menjadi batal ya masuk ke jarak entry batal dan saya filter ke M1 Hai nah disini di M1 Oke kita keringkan layar untuk bisa melihat jelas nah disini Hai aduh kecil juga ya Aduh kecil juga ya Oke kita ketika Hai nah disini ketika CS masuk Hai adat saya melihat dengan key levels di sini adanya bahwa kompirmasi di M1 tadi di hari layarnya kurang enak dilihat ya Hai kecil coba Hai oke di sini Hai kecil level saya melihat tadi Aduh nggak enak dilihat nih nih disini key level oke oke kita pindah ke candlestick tuh nampak bertepatan pada M5 adanya CS ke arah kuku baik yang bertentangan itu tadi itu tadi ya setelah dia membuat nih entry batal waduh kurangnya ada lihat ya Nah disini Hai ke ini rentri Hai dan ini candlestick bayi telah dimatikan dengan adanya ke sel yang ini hai 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 dari situ saya semakin konfiden bahwasannya market Hai seri arah kuku baik ini akan berpeluang batal ya dengan adanya ke sel yang telah mematikan candlesticknya yang ini Hai Ben pada M1 ya nampak pada M1 di sini saya langsung entry ya telah keluar arahnya tadi karena mengingat spread ya seharusnya saya entry di sini tadi karena seperti saya dilempar entry saya ke atas ya dan saya entry di sini Hai target TP saya ada di zone demand ini dua ini tadi satu dan di sini satu Oke itu target TP saya tadi Hai nah namun SL memang saya letakkan agak jauh disini tadi yaitu di kawasan sini ya kisaran sini karena saya saya memperkirakan tadi market ini sangat volatile dan jarak antara bid dan aslinya atau spreadnya agak melebar tadi ya di periur SD sekarang baru dia turun Nah jadi saya mengingat Hai adakan spread itu tadi supaya entry saya SL saya tidak diterigger kalau saya letak disini makanya saya letak SL agak jauh namun jika keluarnya momentum by Hai di sini tadi jika momentum by dan demand seri supply ini batal maka disitu saya langsung ketika candlestick membentuk disini maka saya akan cut loss manual meskipun SL saya sudah saya buat di atas nah seperti itu jadi Hai semua SOP Hai disini telah tergabung dan lengkap makanya disitulah menjadi pengkukus saya untuk entry pada temprem ketiga tadi yaitu m1 Hai tadi sini saya melihat adanya double top ya pelemahan itu tadi oke dengan di sini saya melihat tadi ke level itu tadi ya di pre-code dan market membuat naik seperti tipuan padahal sebenarnya dia dia membuat pattern yaitu pattern double top cat pattern double top ingat pada temprem ketiga kita selalu kita selalu mencari paten kalau tidak hand ns ataupun double top triple top ataupun yang lainnya Hai nah disini sebenarnya kita dah bisa katakan ada headestadinya disini Hai pahu kiri tarik sana Pak Pak Hai ketika turun terjadilah leher kiri seri leher kanan dan naik dia menjemput RN bahu kanan oke disini ada HNS pula ternyata namun saya tidak dapat peluang tadi karena saya udah ambil di area ini tadi dengan SOP saya double top ditempel ketiganya makanya saya disitu confident tadi dan ini pun rejection ini terjadi karena dia menjemput order yang dibuat oleh Hai supply yang masih pres ini tadi oke itulah sedikit penjelasan atau refresh ulang bagaimana saya bisa entry dengan lot yang lumayan besar tentunya yaitu satu lot dengan dua kali layer tadinya Hai scalping menggunakan SOP entry akurasi 90% 99% seperti yang saya katakan oke untuk teman-teman yang masih belum Hai terbiasa dengan SOP ini lakukanlah banyak-banyak latihan Hai dan patuhi SOP jika tidak teman-teman patuhi dari step 1 sampai akhir maka teman-teman akan dibuat kebingungan nantinya nantinya setiap dari poin yang saya jelaskan itu temukan dulu Hai klirkan dulu selesaikan dulu Hai SOP dari tahap pertama baru teman-teman lanjut ke tahap kedua jika di tidak ditemukan syarat ataupun SOP dari tahap pertama ini makanya jangan lanjutkan ke temperat seri ke tahap kedua itu itu syaratnya makanya saya buat nomor dari 1-6 disini oke silahkan teman-teman baca backtest Hai kebetulan di sini market hari ini ya jadi teman-teman bisa buat latihan nantinya bagaimana saya entry ini tadi silakan teman-teman lihat di sini harganya ya SL dan TV saya itu tadi silakan dicatat harganya untuk dilakukan backtest Hai kenapa saya entry Hai percaya diri entry dengan akurasi 99% itu tadi Oke saya rasa cukup sekian video kali ini nantikan video-video lanjut untuk teman-teman semua bisa menambah kepahaman ataupun keyakinan dalam membaca setup untuk entry saya tutup wabillahi 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 w